Ada shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi shalom, apa kabar kita semua diberkati luar biasa amin Kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus Boleh sejenak jumpai kanan kirimu, kasih salam katakan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang di live streaming juga sama Kasih salam yang termanis pada keluargamu, pada kerabatmu, katakan Tuhan Yesus baik buat kita Kita bersyukur hari ini, kita memasuki awal bulan Agustus ya Bapak Ibu Saudara Maka kita mau siapkan hati kita untuk datang pada Tuhan Kita mau bawa setiap yang terbaik, pujian penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara Kami bersyukur pada hari ini kami datang kembali ke tempat ini Tuhan Kami telah melalui bulan Juli dengan penuh anugerah dari Tuhan Kami menikmati kebaikan kemurahan Tuhan Perkenanan Tuhan dalam hidup kami Kami sungguh bersyukur Tuhan Kalau Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk kami datang beribadah pada hari ini Tuhan Pada bulan yang baru ini di Agustus ini Tuhan Dan kami percaya ketika kami datang ke tempat ini Tuhan Bukan sekedar rutinitas kami, bukan karena kuat gagah kami Tapi semua karena anugerah Tuhan Semua karena Tuhan yang pilih setiap kami ada di tempatnya Maka Tuhan yang urapi lidah bibir hati kami Tuhan Agar setiap pujian penyeban kami hari ini jadi dupa yang harum dihadapannya Tuhan Juga setiap kami akan dengar firmanmu Tuhan Menyatukan tubuh dan darah Tuhan Diurapi dengan minyak kudusmu Melalui pelayanan ibu kembalasi dengan menterkasi Pundeta dan neti pariaci Kami terlalu percaya setiap kami hari ini datang berolai mujizat Berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus beracara sebebas-bebasnya dari awal pertengahan hingga akhirnya Kami serahkan ke dalam satu nama Nama Tuhan Yesus Menjadi dalam nama Tuhan Yesus Yang siap untuk menyembah Tuhan Sama-sama kita katakan Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Haleluya Masih Tuhan Yesus Masih Tuhan Yesus Engkau ada bersamaku Di setiap musim hidupku Tak pernah kau biarkan ku sendiri Kami tidak pernah ragu Tuhan Yesus Kami tidak pernah ragu Tuhan Yesus Kami tidak pernah ragu Tuhan Yesus Bersamamu Bapak Bersamamu Bapak Kulewati semua Perkenanmu yang tegukan hatiku Engkau yang bertindak Memberi pertolongan Anugerah Anugerahmu Anugerahmu Besar Melimpa Bagiku Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Selalu ada bersama kami Tuhan Tuhan Yesus Engkau ada bersamaku Apapun musim hidupku Di setiap musim hidupku Tuhan Yesus Tak pernah kau biarkan ku sendiri Terima kasih Tuhan Yesus 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 Hatiku engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar berimpah bagiku bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapak ku lewati semua. Perkenatanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar berimpah bagiku. Bersamamu Bapak ku lewati semua. Berkenatanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar berimpah bagiku. Bersamamu Bapak ku lewati semua. Bersamamu Bapak ku lewati semua. Bersamamu Bapak ku lewati semua. Berkenatanmu Tuhan. Berkenatanmu yang teguhkan hatiku. Tuhan Tuhan. Angkau yang bertindak memberi pertolongan bagi setiap kami yang memerlukan. Anugerahmu besar berimpah bagiku. Bersamamu Bapak, ku lewati semua Perkenananmu yang teguhkan hatiku Engkau yang berjindah Berikan pertolongan Berikan pertolongan Anugerahmu besar Bersamamu Bapak Berikan mulia buat Tuhan Yesa Leluya Terima kasih Tuhan bersama kami Bersamamu Bapak Bersamamu Bapak, ku lewati semua Berkenananmu yang teguhkan hatiku Engkau yang bertindak Berikan pertolongan Anugerahmu besar Melimpa bagiku Dan terima anugerah Tuhan Bersamamu Bapak, ku lewati semua Berkenananmu Berkenananmu yang teguhkan hatiku Engkau yang bersindah Berkenananmu yang teguhkan hatiku Berkenananmu yang teguhkan hatiku Anugerahmu besar Melimpa bagiku Anugerahmu besar Melimpa bagiku Melimpa bagi kami Anugerahmu Tuhan Melimpa bagi kami Anugerahmu Tuhan Iakan kami terus menyembahmu Tuhan Iakan kami terus menyembahmu Anugerahmu Tuhan Haleluya Terima kasih Yesus Kau yang ada di setiap musim hidup kami Haleluya 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 Yesus Tuhan Yang tiada pernah meninggalkan kami Hanya Yesus Yang setelah biasa setia memilih hidup kami Hanya Yesus Haleluya Oh Yesus Tuhan Kami hidup bagiku Kami hidup untukmu Tuhan Yesus Yesus Hanya untuk memilihmu Tuhan Sepanjang usia kami Hanya untuk memilihmu selamanya 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 Yesus 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 Tuhan Bersyukur Kami percaya janjimu tidak akan pernah habis dalam hidup kami Janjimu tidak akan pernah berubah dalam hidup kami Kasihmu Tuhan Ya dan Amin Seindah pelangi ku tahu Janjimu untuk masa depanku Kau mengurapiku Penuh kemuliaan Ya Allah yang bersama kita Bagai bintang yang bersinar Bagai bintang yang bersinar Terangi jalan hidupku Oh Yesusku Kaulah segalanya Pasti Tuhan Seindah pelangi ku tahu Janjimu untuk masa depanku Kau mengurapiku Kau mengurapiku Amin Oh Yesusku Oh Yesusku Kaulah segalanya Seindah Seindah pelangi ku tahu Jantimu untuk masa depanku Kau mengurapiku Kau mengurapiku Oh Yesusku Kau mengurapiku Perlu kemuliaan Perlu kemuliaan Kaulah segalanya Oh Yesusku Kaulah segalanya Perlu kemuliaan Yang siap untuk memuji Lebih lagi kita katakan Amin Kita kasih tepuk tangan Sorak-sorak di atas kepala kita Bagi nama Tuhan Yesus Yang bersuka kita Boleh lambaikan tinggi tangan kita Bawa Tuhan Yesus Kaji salam kanan kiri depan belakang Mereka Tuhan Selamat hari minggu Selamat beribadah Tuhan Yesus Memberkati setiap kita Mari yang bersuka kita Mari kita kasih tepuk tangan Di atas kepala kita Bagi nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Boleh 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 Haleluya Mari Bersama-sama Ku Tak pandang Dari Jaman Suku mana Asalkan Berdiri Atas Sirmanya Bila Hatimu Seperti Hatiku Engkau Lah Saudara Dan Saudariku Ku Tapan Dari Suku Mana Asalkan berdiri yang bersyukur Bila hatimu seperti hatiku Engkau lah saudara dan saudariku Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Mencipta keluarga Allah Lebih dahsyat lagi sama-sama dengan dalam Yesus Dalam Yesus kita bersaudara Di dalam Yesus Oh haleluya Dalam Yesus kita bersaudara Mencipta keluarga Allah Mencipta keluarga Allah Di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus Yang kau bakasnya tepuk tangan di atas kepalamu Oleh darah Dan tumbang oleh kesaksian Kita Ipis di kalah Jangan kuasanya dihancurkan Dia berkuasa Boleh lebih keras lagi umat Tuhan Sama-sama Oleh darah anak Oleh kesaksian setiap kita di tempat ini Mari yang percaya Sampai kasih tepuk tangan di atas kepalamu Ipis di kalah Ipis di kalahkan Ipis di kalahkan Ipis di kalahkan Oleh darah anak Domba Lebih lagi umat Tuhan Oleh darah anak Oleh darah anak Domba Aleluya Oleh kesaksian Kita Ipis di kalahkan Kuasanya Dihancurkan Oleh darah anak Domba Oleh darah, oleh darah anak doma Oleh darah anak doma Kasih tepung sangat di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus Kristus Haleluya, haleluya Seberapa banyak yang bangga punya Allah yang luar biasa Lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus Sebelum duduk kasih salam kanan kirimu Katakan Tuhan Yesus kita luar biasa Haleluya, yang bangga kita kasih tepung tangan Kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus Silahkan duduk kembali setiap jemaah Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama umat Tuhan sebelum kita mau diberkati lebih Lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Oleh kembali kita yang terkasih Bum Netadar Nyati Parihaji Sama-sama umat Tuhan kita mau saksikan video Highlight khutbah kembali setiap yang kita terkasih Ibu Pendeta Dar Nyati Parihaji Dengan tema Menempuh kehidupan dengan arif dan berpadanan dengan apa yang ada Jemaah Tuhan selamat menyaksikan Untuk menempuh kehidupan dengan arif dan berpadanan dengan apa yang ada Yaitu kita libatkan diri kita hanya untuk perkara-perkara yang perlu Dan masuk akal Orang yang arif selalu memperhatikan dirinya Sehingga dapat memilih mana perkara yang perlu Karena tujuannya adalah negeri yang di sorga Tanah air yang di sorga Seperti hamba-hamba Allah dulu ya Nabi-Nabi dulu Mengharapkan tanah air yang di sorga Bukan di bumi ini Dan liatkan diri dalam kegiatan-kegiatan rohani Dengan memprioritaskan menjadi hidup yang arif Atau manusia rohani Maka kita akan mengisi hidup kita ini dengan hal-hal yang rohani Sehingga kita mampu untuk melihat segalanya dari sudut pandangnya Allah Kita tidak menjadi manusia duniawi Sebab menjadi manusia rohani berarti Memiliki pandangan serta tujuan yang berdaskarkan firman Tuhan Yaitu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Sehingga hati, pikiran, dan perbuatan kita Dipusatkan pada hal-hal sorgawi Bukan duniawi Terpujilin nama Tuhan Yesus Untuk video lengkap dari Godba Gembala Sidang Ibu Pendeta Darni Atipari Haji Dapat selengkapnya Jemaah Tuhan Saksikan di Youtube channel Gerija Tiberias Indonesia Dari pagi hari ini kita mau terima Suara Gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darni Atipari Haji Saya akan bacakan suara Gembala bagi seluruh Jemaah Tuhan Di pagi siang hari ini Suara Gembala edisi Minggu 4 Agustus 2024 Dengan tema berjaga-jaga dan waspada Romo yang pertama Doa pembukaan Tuhan Yesus Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga Untuk menyambut kedatanganmu yang kedua kali Berkatilah Jemaah Tiberias Agar kami semua selalu berjaga-jaga Dan siap sedia Untuk diprogramkan pesta di kerajaan sorga Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Romo yang kedua Berjaga-jaga dan waspada Ada empat hal yang harus dijaga Dan apa yang harus kita waspadai Yang pertama Hati kita Karena dosa membuat hati manusia selalu ingin Apa yang bertentangan dengan kehendak Allah Amsal 27 ayat 19 Dan Amsal 4 ayat 23 Dosa yang masuk ke dalam hidup Dan meracuni hati manusia Membuat manusia melakukan hal yang berpusat pada diri sendiri Segala yang manusia hasratkan mengikuti hawa nafsu Dan hal-hal yang memuaskan hati Inilah fakta yang perlu kita sadari Mengenai hati kita Yang sudah tercemar oleh dosa Jadi hal yang perlu kita jaga dan waspada Adalah hati kita Dua Hati manusia tidak dapat dipercaya Mintalah Allah dalam nama Tuhan Yesus Memperbaharui hati dan roh kita selalu Yirimiya 17 ayat 9 dan 10 Juga dalam rumah 3 ayat 10 Sampai dengan ayat 12 Bangsa Yehuda sekalipun menyembah Tuhan Tetapi mereka juga menyembah berhala Mereka berusaha menipu Tuhan dengan ibadah mereka Tetapi kebenarannya Allah tidak bisa ditipu Oleh karena itu kita menyadari hati manusia yang tidak dapat dipercaya Dan sangat manipulatif Maka kita harus meminta agar Tuhan Yesus Memperbarui hati dan roh kita Tiga Kita harus siap sedia karena anak manusia Atau Tuhan Yesus Datang pada saat yang tidak kita sangkakan Lukas 12 ayat 39 dan 40 Tuhan Yesus mengingatkan Saat kita sedang menantikan kedatangan anak manusia Dalam kemuliaannya Kita harus siap sedia dengan iman yang teguh kepadanya Setia beribadah Berdoa Bersyukur Memuji Menyembah Dan melayani Tuhan Sebab mana manusia akan datang pada waktu yang tidak dapat diduga Dan tidak diketahui oleh siapapun juga Empat Kita yang sudah tahu firman Tuhan Tapi tidak melakukannya akan menerima akibatnya Lukas 12 ayat 47 Orang-orang yang sudah tahu kehendak Allah Tetapi tidak melakukan apa yang dihendaki Allah Maka ia akan menerima ganjaran Tuhan Yesus berkata Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya Melakukan tugasnya itu Sebagai doa penutup Tuhan Yesus kami berdoa Agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam engkau Dan hidup di dalam kegudusan Menjadi pelaku daripada firmanmu Hidup menyenangkan hati engkau Tidak mendukakan hati engkau Dan tidak mendukakan hati sesama Engkau mengendaki Agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga Kalau sampai nama kami tidak tercatat Sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15 Kami akan mengalami kematian kedua Yaitu lautan api Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam engkau sepenuh-penuhnya Dan biarlah adalah kudus selalu mengurapi kami Memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat Belajar dan belajar setiap hari Belajar firmanmu Mendalami firmanmu Dan melakukannya Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam engkau Maka terjadilah doa yang engkau ajarkan sendiri Yaitu hidup kami di bumi Seperti di dalam sorga Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Kita beri kemuliaan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus Tiba saatnya umat Tuhan Kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati Lebih lagi Tepat pemberitahan kebenaran firman Tuhan Yang akan diajar langsung oleh kepala sida kita terkasih Ibu pendeta dari nyati pari hajin Mari umat Tuhan Satukan hati kita Tundukkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus Kita bersatu di dalam rumah Terima kasih buat hadiratmu Bapak Terima kasih buat sukacita yang Tuhan Yesus juga nyatakan Di tengah-tengah kami di pagi siang hari ini Biar di tempat ini Tuhan Yesus Di siang hari ini Bahkan sampai hidup kami Tuhan Yesus Nama Tuhan Yesus yang terus dipenumuliakan Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan Dalam setiap pembusan nafas kami Bapak Tadi bahasa hati Tuhan Yesus kami mau duduk diam Tegur setiap kami Ubahkan setiap kami Kuatkan kami Bahkan berkati setiap kami lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan Berkati Tuhan Yesus Yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan Balasidang, Gerija, Tiberias, Indonesia Yang terkasih Ibu pendeta daratnya di parian Jika kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Biarlah Tuhan setiap kata, kalimat, kebenaran firman Tuhan Yang hamamu sampaikan Adalah kabar baik Yang boleh membuatkan setiap kami Boleh memberkati setiap kami Di pagi, siang, hari Kayak buka hati kami Tuhan Yesus Untuk kami diberkati firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Setiap kita umat Tuhan Yang siap diberkati lebih lagi sama-sama umat Tuhan Kita mau katakan Amin Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama buat Tuhan Yesus Terima kasih Pak Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Dengan sayapmu Ku akan terbang tinggi Di tengah badai hidup Ku tak menyerah Kau kekuatan Dan perlindungan Bagiku Bertolonganku Di tempat maha tinggi Ku mengangkat tanganku Aku berserah Kau ku nantikan Kau yang ku sembah Yesus ku Yesus ku Raja ku Sembil tutup mata Dengan sayapmu Ku akan terbang tinggi Di tengah badai hidup Ku tak menyerah Ku tak menyerah Kau kekuatan Dan perlindungan Berlindungan Bagiku Bertolonganku Bertolonganku Kita bangkit berdiri sama-sama Umat Tuhan Sampai kita buka hati Sampai kita buka hati Untuk kita diberkati Kebenaran firman Tuhan Yang akan disampaikan Oleh yang tergantung Kepala sidang Gereja Di beli Ibu pendeta Garniati Pali ya Buka hati Ibu Sampai kebenaran Yesus Yesus ku Rajamu Mari kita berdoa Bapak Sargawi Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus Kalau kami ada sekarang ini Sebagaimana kami adanya Kami percaya ini semua adalah Kasih dan anugerahmu belaka Untuk kami ya Tuhan Yesus Pada pagi hari ini kami berkumpul Bersama Kami beribadah kepada engkau Kami memuji dan memuliakan engkau Kami menyembah kepada engkau Ya Tuhan Yesus Kami minta ya engkau Allah roh kudus Engkau urapi kami semua Urapi jemaatmu yang hadir Di gereja nias Ya Tuhan Yesus Yang beribadah di gereja nias Penuhi roh jiwa dan tubuh mereka Dengan roh kudusmu Dan urapi jemaatmu yang beribadah Lewat live streaming Ya Tuhan Yesus Urapi dan penuhi roh jiwa dan tubuh mereka Dengan roh kudusmu Kami minta ya engkau Allah roh kudus Engkau yang lebih jauh berkerja Engkau yang lebih jauh berbicara Dalam pemberitaan firman ini Untuk menguatkan iman kami Untuk membangun iman kami Bahkan menyembuhkan kami Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Terima kasih roh kudus Dalam nama Tuhan Yesus Kami mulai Pemberitaan firman ini Haleluya Amin Amin Salam saudara-saudara sekalian Tuhan Yesus memberkati Saya percaya kita pagi hari ini Berada dalam lindungan Tuhan Yesus Amin Saudara-saudara sekalian Ya pagi hari ini Saya akan membawakan tema firman Tuhan Yang berjudul Cara agar kita dapat memperoleh Pertolongan dari Tuhan Cara agar kita dapat memperoleh Pertolongan dari Tuhan Ya saudara-saudara sekalian Ya Tuhan Yesus ya saudara-saudara sekalian Saya bacakan di Masmur 34 Ayat 16-18 dikatakan Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong Ya ini Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong Kemudian ayat 17 Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat Untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi Dan kemudian apabila orang-orang benar itu berseru-seru Maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya Inilah saudara sekalian Allah kita adalah Allah yang luar biasa mengasihi kita Yang senantiasa akan menorong kita Ya ini Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong Jadi kita pasti dapat pertolongan dari Tuhan Saudara sekalian ini di Masmur 34 Ayat 16-18 Saudara Mata Ini mata ya Mata Tuhan Mata adalah alat untuk melihat Memperhatikan Menjaga Mengawasi Ya Ketika kita bisa melihat Maka semuanya akan bisa kita lakukan dan kita jalani dengan baik Ungkapan dari ayat ini Yaitu Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar Adalah Ungkapan yang menyatakan Perhatian kasih Tuhan kepada orang percaya Kepada kita-kita ini orang percaya ya saudara sekalian Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar Merujuk pada pembenaran kita dihadapan Tuhan Perjanjian baru menegaskan bahwa status orang benar terkait dengan pembenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan di kayu salib Oleh karena itu jika kita berkata bahwa kita adalah pengikut Yesus Pengikut Yesus Kristus Apapun pergumulan kita hari ini saudara Tidak akan dapat meniadakan perhatian kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sebab kita ini jemaatnya Kita ini anak-anaknya Yang adalah orang-orang benar oleh Tuhan Yesus Untuk itu kita lihat sekarang Bagaimana cara kita untuk memperoleh pertolongan dan menikmati Kebersamaan dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus Argo bacakan Roma 3 ayat 23 sampai 24 Argo Roma 3 ayat 23 sampai 24 Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Demikian firman Tuhan Ya terima kasih Argo Roma 3 ayat 23 sampai 24 Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Hal nomor satu Cara agar kita dapat memperoleh pertolongan dari Tuhan adalah Satu hidup di dalam kebenaran dan selalu berseru kepada Tuhan Tuhan menyatakan bahwa dia adalah penjaga yang tidak akan terlelap sekejap pun Kalau penjaga atau manusia ya biarpun dia penjaga dia bisa terlelap Tapi Tuhan menyatakan bahwa dia Allah adalah penjaga kita yang tidak akan terlelap sekejap pun Tuhan tidak pernah terlelap ketika dia menjaga hidup kita Matanya saudara sekalian ya senantiasa mengawasi kita Jadi dia tidak pernah meram tidak bisa terlelap saudara sekalian Matanya senantiasa mengawasi kita yang senantiasa hidup di dalam dia ya saudara Di dalam Tuhan Yesus Kristus itu Sekali waktu dalam hidup ini kita sebagai manusia mungkin merasa tidak ada lagi jalan keluar Bahkan sudah tidak ada lagi pengharapan Tetapi jangan lupa bahwa janji Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya Saudara sekalian Di sini di Lukas 1 ayat 37 dikatakan Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Lukas 1 ayat 37 katakan Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Itu bagi Allah memang tidak ada yang mustahil bagi Allah Tetapi di Markus 9 ayat 23 dikatakan Jawab Yesus Katamu jika engkau dapat Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Nah Tuhan Yesus katakan Untuk kita orang-orang yang percaya Orang yang pengikut Yesus Orang yang percaya Yesus Tidak ada yang mustahil juga bagi kita Orang yang percaya kepada Yesus Saudara sekalian Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Tetapi juga tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Allah Di dalam Yesus Kristus Dia Allah yang sanggup melepaskan kita Dari berbagai macam masalah dan kesusahan apapun yang kita alami Tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan Dan berserulah kepada Tuhan Yesus Maka dia Allah akan menolong Dan melindungi kita dari segala bahaya ya saudara Allah akan memberi kita kekuatan Agar dapat terus berjalan meraih kemenangan Jadi hal pertama Cara kita untuk dapat memperoleh pertolongan dari Tuhan adalah Satu Hidup dalam kebenaran dan selalu berseru kepada Tuhan Yesus Hidup di dalam kebenaran dan selalu berseru kepada Tuhan Yesus Kemudian Argo bacakan Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 Argo Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 Beginilah firman Tuhan Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Ia akan seperti semak bulus di padang belantara Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk Demikian firman Tuhan Ya terima kasih Argo Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 dikatakan Beginilah firman Tuhan Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan Ia akan seperti semak bulus di padang belantara Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 katakan Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri Jadi hal yang kedua Cara kita untuk dapat memperoleh pertolongan dari Tuhan Yaitu senantiasa mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya Kepada Allah ya Dua adalah senantiasa mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya Jangan pernah kita lepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan Jangan pernah meragukan pertolongan dari Tuhan Dan jangan pernah mencoba mencari jalan keluar di luar Tuhan Yesus Dunia ini menawarkan banyak sekali alternatif bagi kita Untuk bisa keluar dari masalah Tetapi keadaan kita tidak akan menjadi lebih baik ketika kita berharap kepada manusia Tetapi tadi di Yeremia 17 dikatakan ayat 5 sampai 6 Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan Jadi keadaan tidak akan lebih baik ketika kita berharap kepada manusia Orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri akan kecewa Kekuatan kita terbatas dan kemampuan manusia juga terbatas Dan Tuhan tidak suka jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri Tetapi Tuhan akan suka ya Akan senang kalau kita mengandalkan kepada kekuatan Tuhan Nah di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Nah kalau mengandalkan Tuhan diberkati saudara Yang menaruh harapannya kepada Tuhan Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti Menghasilkan buah saudara sekalian Nah andalkan Tuhan Yesus dalam segala perkara Berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Dia tidak akan pernah berhutang kepada kita Saudara sekalian Janji Tuhan Yesus ya dan amin saudara Kita akan melihat penggenapan dari setiap janji firman Tuhan Ketika kita tetap setia berharap Dan hidup di dalam kasih Dan kebenaran firman Tuhan Saudara sekalian Jadi hal kedua Agar kita mendapat memperoleh pertolongan dari Tuhan Yang kedua adalah senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus Dan berharap kepadanya saudara sekalian Kemudian Argo bacakan Ibrani 13 ayat 5b sampai 6 Kemudian Ayub 3 ayat 25 Argo Ibrani 13 ayat 5b sampai 6 Karena Allah telah berfirman Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku Aku tidak akan takut Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku Ayub 3 ayat 25 Karena yang ku takutkan Itulah yang menimpa aku Dan yang ku cemaskan Itulah yang mendatangi aku Demikian firman Tuhan Ya terima kasih Argo Ibrani 13 ayat 5b sampai 6 Katakan Karena Allah telah berfirman Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku Aku tidak akan takut Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku Kata Allah disini Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Ya saudara Kemudian di Ayub 3 ayat 25 dikatakan Karena yang ku takutkan itulah yang menimpa aku Dan yang ku cemaskan itulah yang mendatangi aku Saudara sekalian Jadi hal yang ketiga Cara agar kita dapat memperoleh pertolongan dari Tuhan adalah Jangan takut menghadapi hidup ini Jangan takut dan jangan pernah takut saudara sekalian Menghadapi hidup ini Ada Tuhan yang selalu menolong kita Saudara sekalian Ketakutan akan mempengaruhi kehidupan kita Saudara Jika kita takut Maka hasil akan hancur Saudara sekalian Tetapi jika kita tenang Maka hidup kita akan baik dan nyaman Ayub berkata Karena yang ku takutkan itulah Yang menimpa aku Yang ku cemaskan itulah yang mendatangi aku Di Ayub 3 ayat 25 Saudara sekalian Ayub berkata Karena yang ku takutkan itulah yang menimpa aku Dan yang ku cemaskan itulah yang mendatangi aku Saudara sekalian Malah apa yang kita takuti itu yang terjadi Artinya ketakutan yang terus kita perihara Sebenarnya tidaklah menguntungkan Saudara sekalian Kalau bisa jangan terus takut Malah sebaliknya bisa semakin merugikan dan menyulitkan kita Kalau kita ketakutan itu Kita pelihara Saudara sekalian Tidak akan menguntungkan kita Malah sebaliknya akan merugikan kita Dan menyulitkan kita Iman Adalah merupakan jawaban Atas rasa takut itu Jadi kita punya iman yang besar Atau Tuhan Yesus katakan kita punya iman lah Tuhan Yesus katakan kita mempunyai iman Sebesar biji sesawi dapat Memindahkan gunung Betapa Tuhan menghendaki kita mempunyai iman Jadi iman adalah merupakan jawaban atas rasa takut Iman kepada Tuhan Yesus Kristus Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Percaya bahwa dia akan menolong kita Percaya bahwa dia akan menyelamatkan kita Dan selantiasa menonton kita Dan dengan iman itu Kita bisa menggantungkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan Tuhan sudah berjanji akan selalu setia Atau sertai kita selalu Seperti janji yang diberikan Tuhan Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Kata Tuhan Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan Yesus adalah penolongku Aku tidak akan takut Apakah yang akan dapat dilakukan manusia kepada aku Sebagaimana tadi di Ibrani ya dikatakan Tuhan adalah penolongku Aku tidak akan takut Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku Ya saudara di Ibrani 13 ayat 5b sampai 6 tadi Janji seperti ini seharusnya jadi penungguhan bagi kita Agar kita tidak perlu khawatir Karena itu Tetaplah kita beriman dan kuat dan teguh Bahwa Tuhan Yesus adalah penolong kita Dan karenanya kita pun tidak akan takut Menghadapi pergumulan ini Ada roh kudus ya saudara sekalian Jadi hal yang ketiga Cara agar kita dapat memperoleh Pertolongan dari Tuhan Yesus adalah Tiga Jangan takut menghadapi hidup ini Jangan takut menghadapi hidup ini Tiga hal ya saudara sekalian Cara agar kita dapat memperoleh Pertolongan dari Tuhan Yesus adalah Satu Hidup dalam kebenaran dan selalu berseru kepada Tuhan Hidup dalam kebenaran adalah hidup yang selalu dalam pertobatan Serta tinggal dalam firman Tuhan Maka akan memberikan kita kekuatan untuk selalu berseru kepada Tuhan Dalam setiap keadaan dan meraih kemenangan Saudara sekalian Dan kemudian yang kedua Senantiasa mengandalkan Tuhan Dan berharap kepadanya Kebenaran firman Tuhan merupakan Perdoman yang harus kita pegang Dengan teguh Karena mengandung janji Tuhan di dalamnya Saudara sekalian Kebenaran firman Tuhan Kita pegang teguh Jadilah kita pelaku firman Ingat selalu firman Tuhan Menhafalkan firman Tuhan dan melakukan Kalau kita pelaku firman Tuhan Yesus katakan kita akan berbahagia Saudara sekalian Dan kita pegang teguh Karena semua itu firman Tuhan ya Mengandung janji-janji Tuhan di dalamnya Dan kita orang yang setia akan melihat pertolongan dari Tuhan Yesus Saudara sekalian Dan ketiga Jangan takut menghadapi hidup ini Ketakutan memang dapat mempengaruhi kehidupan kita Tetapi jika kita tinggal di dalam firman Tuhan Maka iman memberikan kekuatan untuk kita berharap Karena firman adalah janji Allah yang pasti akan digenapi ya Saudara sekalian Nah itulah saudara sekalian Marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus Hidup melakukan firmannya Jadi pelaku firmannya hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus Jangan mendukakan hati Tuhan Yesus Dan jangan mendukakan hati sesama saudara sekalian Dan kemudian juga marilah kita Benar-benar mau hidup di dalam kekudusannya Allah Allah katakan kuduslah kamu sebab aku kudus adanya Kita ikutilah semua kata-kata Tuhan Yesus Hafalkan firman Tuhan Sepenggimana saya katakan tadi Dan lakukan Kalau kita pelaku firman Jadilah firman itu hidup di dalam kita Dan kita pun hidup di dalam firman Tuhan Dan kita hidup di dalam Yesus Yesus Tuhan Sesungguh-sungguhnya saudara sekalian ya Kita memang manusia terbatas Atau ada lemahnya Tetapi ada roh kudus yang akan menguatkan kita Yang akan menolong kita Dan menginsyafkan akan dosa Saudara sekalian ya Marilah kita ikuti semua kata-kata Tuhan Yesus Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat Dalam buku kitab kehidupan di sorga Jangan sampai nama kita Tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga Karena kita akan mengalami Kematian yang kedua Atau lautan api Saudara sekalian itu ada di Wahyu 20 ayat 14-15 Saudara sekalian Dan Tuhan Yesus katakan Berjuanglah Ya kita di dalam hidup ini Suruh berjuang Untuk masuk yang pintu sempit Itu artinya Kita berjuang untuk hidup di dalam kebenaran Hidup di dalam firman Hidup di dalam sungguh-sungguh dalam Tuhan Untuk kita mencapai sorga Karena kata Tuhan Yesus Lebarlah pintu menuju kebinasaan Saudara sekalian Dan Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan Tuhan Yesus katakan di Wahyu 3 ayat 20 Barang siapa menang Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku Sebagaimana aku pun telah menang Dan duduk bersama dengan Bapak di atas tahtanya Saudara sekalian Jadi kita akan dapat meraih ruang mahasuci Saudara sekalian Atau bersama-sama dengan Tuhan Yesus Saudara sekalian Simon Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus Kami sudah mengikut engkau Apa yang akan kami peroleh Tuhan Yesus jawab kepada Petrus Tanya Tuhan Yesus Kamu akan memerintah bersama-sama dengan aku Kamu akan dibalas seratus kali lipat Dan akan hidup kekal Saudara sekalian Hidup kekal pasti akan kita dapati Kalau kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus Dan hidup benar-benar sebagai pelaku firman Dan sepenuh-penuhnya hidup di dalam Tuhan Yesus Sampai kita dipanggil Tuhan Saudara sekalian Karena di Wahyu juga dikatakan Banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih Saudara sekalian ya Tetapi yang selamat sampai di sorga Alalah mereka yang setia sampai mati Saudara sekalian Dan Tuhan Yesus menghendaki kita Untuk selalu menyatu dengan tubuh darahnya Untuk artinya kita memperingati Karya keselamatan yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus Tuhan Yang mana kita sudah diampuni dosanya Diselamatkan Tuhan Yesus janji Kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus Maka Tuhan Yesus ada di dalam kita Dan kita pun di dalam Tuhan Yesus Nah kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita Saudara sekalian Segala sesuatu yang luar biasa Yang spektakuler Yang betul-betul mujizat Saudara sekalian Yang spiritual Spetakuler Luar biasa akan terjadi Mujizat Pasti terjadi Dalam diri kita Karena ada Tuhan Yesus di dalam kita Saudara sekalian Dan juga Kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus Tuhan Yesus Minta apa saja Maka akan diberikan Otomatis kita tidak akan minta Yang tidak-tidak Tapi kita akan minta Yang untuk memuliakan Tuhan Yesus Saudara sekalian Dan itulah Saudara sekalian Marilah kita dalam hidup ini Selalu Belajar dan belajar Saudara sekalian Tidak ada orang yang Jadi pintar ya Selalu belajar firman Tuhan Merenungkan firman Tuhan Ya Saudara sekalian Dan melakukan firman Tuhan Dan kemudian Bertobat dan bertobat Tidak ada hari tanpa pertobatan Setiap hari bertobat Ya Saudara sekalian Setiap saat bertobat Dan setiap saat juga minta Dipenuhi roh kudus Tutup bungkus darah Yesus Dan minta pasukan malaikat Menjagai kita Saudara sekalian Dan kemudian juga Kita jaga-jaga dan waspada Untuk tidak jatuh dalam Dosa dan kesalahan Supaya kita Dapat menyenangkan hati Tuhan Dan juga menyenangkan hati sesama Tidak mendukakan hati Tuhan Dan tidak mendukakan hati sesama Saudara sekalian Dan juga kita diminta Untuk menjadi pemenang jiwa Tuhan Yesus dalam amanat agung Mengatakan bahwa Pergilah kamu sampai ke ujung bumi Jadikanlah semua bangsa muridku Dan ajarlah kepada mereka Apa-apa yang aku ajarkan kepadamu Dan baptislah mereka Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Dan aku menyertai kamu Senantiasa Sampai akhir jaman Kata Tuhan Yesus Nah itulah Saudara sekalian Marilah kita Hidup menyenangkan hati Tuhan Memuliakan Tuhan Yesus Umur hidup kita Saudara sekalian Dan betapa kita Ini adalah anugerah Kasih karunia yang terbesar Untuk kita Saudara sekalian Bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus Itu adalah anugerah Dan kasih karunia Tuhan Yesus Yang terbesar untuk kita Saudara sekalian Anugerahnya Besar untuk kita Yang mana Tidak bisa kita balas Tetapi Tuhan Yesus Mengandaki Kita hidup di dalam dia Sepenuh-penuhnya Maka Tuhan Yesus juga Apalagi kalau kita Diminta untuk Menyelamatkan jiwa Arti memberitakan Kabar keselamatan Kabar baik Kepada Tuhan Yesus Itu amanat agung Amanat terakhir Daripada Tuhan Yesus Amanat agung Saudara sekalian Tuhan Yesus katakan Jadikanlah semua bangsa muridku Artinya keselamatan Bukanlah hanya untuk diri kita sendiri Tapi kita harus Beritakan Kabar baik itu Kepada orang Terutama yang Belum mengenal Tuhan Yesus Demikianlah Saudara sekalian Saya percaya Kita mau Hidup sepenuh-penuhnya Di dalam Tuhan Yesus Dan untuk Cara kita Mendapat pertolongan Atau memperoleh Pertolongan dari Tuhan Yesus Ada tiga hal Saudara sekalian Satu Hidup dalam kebenaran Dan selalu berseru Kepada Tuhan Yesus Dan kedua Senantiasa Mengandalkan Tuhan Yesus Dan berharap Kepadanya selalu Dan ketiga Jangan takut Menghadapi hidup ini Demikian Saudara sekalian Pemberitaan Firman Tuhan Pagi hari ini Saya percaya Kita semua Mau memilihkan Tuhan Yesus Seumur hidup kita Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Saya serahkan kepada Gereja Nias Pendeta Elvis Puji Tuhan Terima kasih Ibu Gembala Ibu Gembala Sidang Saya Tuhan Tuhan Pasti Tolong Amin Jadi Sesulit apapun Hari ini Keadaan Saudara Seberat Apapun Masalah Saudara Hari ini Tuhan Pasti Tolong Saudara Amin Jadi Taruh dulu Dalam pikiranmu Taruh dulu Dalam hatimu Tuhan Pasti Tolong Cuma Masalahnya Waktunya Amin Kita Maunya Malam ini Juga Kita Maunya Siang Ini Juga Kita Mau Sesegera Mungkin Tuhan Menolong Kita Saya Mau Tanya Sama Saudara Bisa Tuhan Langsung Tolong Saudara Bisa Saat ini Juga Tuhan Bisa Langsung Tolong Saudara Pertanyaannya Kenapa Tuhan Langsung Ditolong Karena Tuhan Menolong Sesuai Waktunya Tuhan Amin Dan Kalau Tuhan Menolong Sesuai Waktunya Tuhan Maka Hari ini Sabar Ikuti Terus Percaya Terus Berharap Waktunya Pasti Indah Waktunya Tidak Terlambat Waktunya Sempurna Sama-sama Bersama Saya Katakan Tuhan Menolong Aku Sesuai Waktunya Amin Saudara Tadi Kembala Sidang Kita Sudah Mengajar Yaitu Cara Agar Kita Dapat Memperoleh Pertolongan Dari Tuhan Yang Pertama Supaya Kita Mendapat Pertolongan Dari Tuhan Kita Harus Hidup Dalam Kebenaran Dan Selalu Berseru Kepada Tuhan Jadi Mari Sudah Kebenaran Itu Bukan Hanya Untuk Ya Karena Memang Kita Selamat Bukan Karena Hidup Benar Tapi Hidup Benar Itu Adalah Respon Bahwa Kita Telah Diselamatkan Dengan Cuma Cuma Amin Jadi Jadi Hidup Hidup Benar Itu Memang Ya Semua Orang Harus Hidup Benar Maka Kita Diselamatkan Memang Bukan Karena Hidup Benar Tapi Karena Anugerah Tuhan Tapi Kebenaran Yang Sudara Lakukan Hidup Benar Itu Akan Menuntun Sudara Mengarahkan Sudara Membimbing Sudara Untuk Mengalami Pertolongan Tuhan Tapi Kalau Sudara Enggak Benar Pertolongannya Di Barat Sudara Perginya Ketimur Kenapa Karena Enggak Hidup Benar Kenapa Karena Kalau Kita Enggak Hidup Benar Maka Ketidak Benaran Itu Akan Menyesatkan Kita Sama-sama Bilang Bersama Saya Ketidak Benaran Akan Menyesatkan Aku Amen Jadi Ketidak Benaran Dosa Itu Bahasa Hamartia Hamartia Itu artinya Meleset Jadi Misalkan Sudara Ini Panah Harusnya Kesitu Tapi Ketika Sudara Hamartia Sudara Kan Meleset Sudara Kan Berbelok Akibatnya Apa Harusnya Pertolongannya Di sana Tapi Karena Sudara Hamartia Melakukan Dosa Maka Dosa Itu Akan Membelokkan Sudara Bukannya Mengalami Pertolongan Justru Mengalami Kehancuran Itu Sebabnya Tadi Benar Yang Ibu Kembala Sampaikan Bagaimana Agar Kita Dapat Memperoleh Pertolongan Dari Tuhan Mari Terus Hidup Dalam Kebenaran Dan Selalu Berseru Yang Kedua Senantiasa Mengandalkan Tuhan Dan Berharap Kepadanya Sama-sama Bilang bersama Saya Aku Mau Mengandalkan Tuhan Dan Berharap Kepada Tuhan Amin Kenapa Harus Mengandalkan Tuhan Karena Alkitab Bilang Diberkatilah Orang Yang Mengandalkan Tuhan Kenapa Kita Harus Berharap Kepada Tuhan Karena Tuhan Yang Bisa Menolong Kita Amin Yang Ketiga Bagaimana Cara Kita Mendapat Pertolongan Dari Tuhan Jangan Takut Menghadapi Hidup Ini Jadi Kalau Kita Tidak Takut Disitu Tuhan Bekerja Tapi Ketika Kita Dikuasai Ketakutan Dikuasai Kekuatiran Dikuasai Kecemasan Justru Yang Menguasai Hidup Kita Namanya Iblis Tapi Ketika Saudara Berani Artinya Apa Saudara Yakin Tuhan Menyertai Saudara Amin Maka Itu Jelas Sekali Tiga Hal Bagaimana Agar Kita Mengalami Pertolongan Tuhan Maka Saya Ingin Sampaikan Bahwa Kita Harus Menyadari Bahwa Semua Orang Butuh Pertolongan Tuhan Sama-sama Bilang Bersama Saya Semua Orang Termasuk Aku Butuh Pertolongan Tuhan Amin Siapa Saudara Yang Tidak Butuh Pertolongan Tuhan Mau Dia Pintar Mau Dia Hebat Mau Dia Kaya Mau Dia Sukses Mau Siapapun Dia Saudara Dia Butuh Pertolongan Tuhan Jadi Salah Kalau Orang Bilang Saya Tuhan Saya Kaya Semua Bisa Saya Beli Semua Bisa Saya Atur Ini Tanda Bawa Orang Ini Lupa Diri Karena Semua Orang Butuh Pertolongan Tuhan Coba Saya Tanya Sama Saudara Kalau Saudara Tadi Malam Tidur 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 Waktu Tidur Tidur Jantung Saudara Tetap Berdetak Atau Tidur Berdetak Atau Tidur Tetap Memompah Atau Tidur Memompah Memompah Darah Dipompah Supaya Darahmu Mengalir 6 liter Mengalir Lagi Nah Saya Mau Tanya Sama Saudara Saudara Tidur Lalu Siapa Yang Memompah Jantung Saudara Siapa Memompah Jantung Saudara Tuhan Jantung Kita Ini Bukan Mesin Sekali Jantung Kita Ini Bukan Mesin Mesin Pun Bisa Stop Kalau Listrik Mati Mesin Stop Kalau Saudara Pergi Ke Rumah Sakit Misalkan Mesin Pendorong Jantung Membantu Mendetakkan Jantung Saudara Itu Stop Stop Jantung Nah Maka Saudara Tidur Tapi Jantung Saudara Tetap Dipompah Saudara Bisa Napas Saudara Bisa Hidup Siapa Yang Memompah Itu Tuhan Jadi Semua Orang Butuh Pertolongan Tuhan Kalau Kita butuh Pertolongan Tuhan Selalu Datang Sama Tuhan Yang kedua Kita harus Menyadari Bahwa Tuhan Tidak Pernah Lelah Menolong Kita Sama 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 Bersama Bersama Saya Katakan Tuhan Tidak Pernah Lelah Menolong Aku Amin Kadangkala Kita capek Minta Nolong Sama Orang Tolong Bantulah Tolong Kali Ini Tolong Ayo Tolong Kadangkala Orang Capek Nolong Kita Luma Minta Ditolong Mulu Kemarin Ditolong Tolong Lagi Tolong Terus Saudara Tuhan Tuhan Tidak Pernah Gitu Saudara Datang Tuhan Tolong Aku Yesus 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 Tolong Yesus Yesus Tidak Bila Aku Sudah Capek Kamu Urus Sendiri Gitu Saudara Tidak Akan Dia Akan Selalu Menolong Kita Tuhan Selalu Menolongku Selalu Menjagaku Sehelai Di Tidak Akan Terjatuh Tidak Tanpa Seizinmu Tuhan Selalu Menolongku Berapa kali Tuhan Menolong kita Selalu Jadi jangan malu-malu Minta tolong Sama Tuhan Amin Terus Minta tolong Datang Sama Tuhan Nah sedikit Saya akan menambahkan Apa prinsip Pertolongan Tuhan Tadi Ibu Kembalo sudah sampaikan Bagaimana Cara mengalami Pertolongan Tuhan Yang pertama Selalu hidup benar Dan selalu berseru Yang kedua Selalu mengandalkan Dan berharap kepada Tuhan Yang ketiga Jangan takut menghadapi hidup Lalu kita juga harus punya Pemahaman yang benar Prinsip Tuhan Menolong itu Gimana Prinsip Pertolongan Tuhan itu Gimana Yang pertama Kita baca di dalam Dua Raja Raja Empat Satu sampai empat Sama-sama kita baca Dua Tiga Ya Salah seorang Dari istri-istri Para Nabi Mengadukan halnya Kepada Elisa Sambil berseru Hambamu Suamiku sudah mati Dan engkau ini tahu Bahwa hambamu Itu takut akan Tuhan Tetapi Sekarang Penagi hutang Sudah datang Untuk mengambil Kedua Orang anakku Menjadi Budaknya Ini janda Nabi Ada masalah Masalahnya apa Suaminya sudah mati Nabinya Dan meninggalkan hutang Masalahnya apa Enggak bisa bayar hutang Maka Mau bayarnya Pakai apa Nah penagi hutang Mau ambil anaknya Dan ini masalah besar Untuk seorang janda Kalau udah gak punya anak lagi Maka Buat masyarakat zaman itu Dianggap sampah Tentunya orang Enggak mau dianggap sampah Maka ini masalah besar Maka Istri Nabi ini Datang mencari Pertolongan Tuhan Kepada Elisa Kita bacanya Dua Sama-sama Dua tiga ya Jawab Elisa Beritahukanlah kepadanya Apakah yang dapat Kuperbuat bagimu Beritahukanlah Kepadaku Apa-apa yang Kau punya di rumah Berkatalah perempuan itu Hambamu Tidak punya Tidak punya apapun Di rumah Kecuali Sebuah buli-buli Berisi Ayat tiga Sama-sama Lalu berkatalah Elisa Pergilah Mintalah Bejana-bejana Dari luar Daripada Segala tetanggamu Bejana-bejana kosong Tetapi Jangan terlalu Sedikit Ayat empat Kemudian Masuklah Tutuplah pintu Sesudah engkau Dan anak-anakmu Masuk Lalu Tuanglah minyak itu Kedalam Segala bejana Mana yang penuh Angkatlah Saudara perhatikan Ayat ini Ini umpama aja Ini umpama Ada orang nih datang Ke rumah saudara Pak Misalkan Ya misalkan Pak Elfries Ini saya Lagi ada masalah Suami saya Udah meninggal Lalu Saya punya utang Nah Utang ini Saya gak bisa bayar Nah maka Kalau saya gak bayar Anak saya akan diambil Untuk bayar utang Lalu saya bilang Apa Pasti orang yang datang ini Saudara berharap Saya buka dompet Atau saya masuk ke dalam Lalu saya kasih Berapa utangnya Satu juta Ya udah Ini saya tolong ya Saya kasih satu setengah juta Udah ya pulang ya Bayar utang Nah Janda ini berpikir Si Elisa Kasih uang Untuk nolong dia Bayar Utang Tapi Elisa bilang apa Pergilah Minta apa Bejana Lalu apa Tutup pintu Dan tuang Minyak itu Kedalam apa Bejana Sama ada seorang Bapak saudara Namanya Pak Arief Dia punya utang Istrinya Bukan pergi Cari pinjem Uang Malah istrinya bilang Kamu ke gereja Berdoa Lalu dia datang Ke gading dia Saudara Berdoa Selesai Saudara Dia dapat proyek Dan hasil dari proyek itu Saudara Dia bisa bayar utang Dan dia juga bisa hidup Lebihnya dari utang Nah Saudara Ayat ini Kisah ini mengajar kepada kita Kita selalu berpikir Kalau kita punya masalah utang Maka kita minta tolong Tuhan kasih uang Tapi ternyata enggak Cara Tuhan lain Tuhan pakai minyak Apa yang ada padamu Minyak Ambil bejana-bejana tetangga Isi dengan minyakmu Artinya apa saudara Ini mengajar Yang pertama Prinsip Tuhan menolong kita Yang pertama Tuhan menolong dengan caranya Tuhan Bukan caranya kita Sekali lagi Saudara harus pegang Baik ini Tuhan menolong kita Bukan dengan caranya kita Tapi dengan caranya Tuhan Jadi saudara Jangan batasi kuasa Tuhan Kadangkala kita enggak bisa apa-apa Udah enggak mampu lagi Lalu ada orang bilang Udah datang aja tuh Ke gereja Tiberias Gereja Tiberias tuh banyak mujizat Banyak orang yang sembuh Banyak orang yang utang-utang diberkati Mah Mana bisa masalahku diselesaikan Gua saudara Jangan batasi kuasa Tuhan Datang aja Amin Dan ternyata bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Tuhan bisa melakukan Perkara-perkara yang hebat Perkara-perkara yang di luar logika Perkara-perkara yang membuat kita Terkagum-kagum Yang setuju boleh berikan tepuk tangan Yang beri apa Tuhan Jadi Taruh di pikiranmu Taruh di hatimu Sarat Tuhan menolong Tuhan menolong dengan caranya Bukan dengan cara kita Maka kalau saudara diurapi minyak Kalau saudara terima perjamuan kudus Imani Tuhan bisa menolong saudara Dengan berbagai cara Amin Yang kedua Prinsip Tuhan menolong kita Seperti apa Kita baca Markus pasal 5 Ayat 25-29 Sama-sama kita baca 2-3 Adalah disitu Seorang perempuan Yang sudah 12 tahun lamanya Menderita pendarahan Terus 26 Ia telah berulang-ulang Diobati oleh berbagai tabib Sehingga telah dihabiskannya Semua yang ada padanya Namun sama sekali Tidak ada Manfaatnya Malah sebaliknya Keadaannya makin Buruk Ayat 27 Dia sudah mendengar berita-berita Tentang Yesus Maka di tengah-tengah Orang banyak itu Ia mendekati Yesus Dari belakang Dan Menjama jubahnya 28 Sebab katanya Asalku jama saja jubahnya Aku akan Sembuh 29 Seketika itu juga Berhentilah pendarahannya Dan ia merasa Bahwa badannya sudah sembuh Dari Penyakitnya Sama-sama bilang bersama saya Tuhan Yesus Tolong aku Sembuhkan Penyakitku Aku beriman Tuhan Bisa sembuhkan aku Amin Sudara ini kisah Seorang wanita Yang 12 tahun Pendarahan Maka Sudah berobat Ke tabib-tabib Ke orang pintar Ke semua pengobatan Tapi tidak sembuh Bahkan uangnya habis Bahkan bukannya Makin bagus Tapi dikatakan tadi Semakin buruk Semakin buruk Maka wanita ini Sudah dengar bahwa Yesus sedang lewat Dan dia berkata Dalam hatinya Dia bukan ngomong Dia berkata Dalam hatinya Jadi cuma dia Dan Tuhan yang tahu Hari ini Sudara ibadah Hatimu Tuhan tahu Tujuanmu Tuhan tahu Amin Maka wanita ini bilang Asalku jama saja jubahnya Aku Sembuh Saya mau tanya Sama sudara Yang membuat Wanita ini sembuh Karena dia Megang jubah Atau karena dia Beriman Sama Yesus Karena apa? Karena apa? Karena iman Memang Dia Memegang jubah ini Penting juga Tapi kalau dia Pegang seharian Dia tidak punya iman Dia tidak sembuh juga Dia tarik-tarik Yesus Tapi dia tidak berima Tidak bisa sembuh Tapi karena dia Cuma pegang Ujung jumbahnya Lalu dia berkata Asalku jama jubahnya Aku sembuh Maka yang kedua Prinsip yang harus kita pahami Yang pertama Tuhan menolong dengan caranya Bukan dengan cara kita Yang kedua Tuhan menolong Melalui iman kita Jadi Tuhan tidak menolong Melalui tetangga sudara Tuhan tidak menolong Melalui ketakutanmu Tuhan tidak menolong Melalui kekhawatiranmu Tuhan tidak menolong Dengan sudara ribut-ribut Ngomong-ngomong kemana-mana Tuhan menolong Waktu sudara beriman Hari ini Siapapun yang beriman Tuhan pasti tolong sudara Yang sesuatu boleh berikan tepuk tahan Yang beri ya buat Tuhan Yesus Jadi Tuhan menolong Melalui apa? Iman Sama-sama bilang bersama saya Tuhan menolong aku Melalui imanku Amin Jadi bukan melalui ketakutanmu Yang ketiga yang terakhir Apa prinsip Atau prinsip Tuhan menolong kita itu Seperti apa? Kita baca Masmur 121 Satu dan dua Sama-sama dua Tiga Ya Nyanyian siarah Aku melayangkan mataku Ke gunung-gunung Dari manakah akan datang Pertolonganku Ayat dua Pertolonganku ialah Dari Tuhan Yang menjadikan Langit dan Bumi Masmur 121 ini Tidak diketahui Siapa penulisnya Tapi Masmur 121 ini disebut Nyanyian ziara Nyanyian ziara itu Bukan orang pergi ke kuburan Bukan Nyanyian ziara itu Orang laki-laki Yehuda Itu setahun Tiga kali pergi ke Yerusalem Menghadap Bayit Allah Untuk apa? Untuk merayakan Tiga hari raya penting Jadi dia mau tinggal di Indonesia Mau tinggal di Amerika Mau tinggal dimanapun Di belahan dunia Satu tahun Tiga kali mereka harus ke Yerusalem Untuk apa? Untuk merayakan Tiga hari raya penting Nah biasanya Kalau mereka ke Yerusalem Tracknya itu menanjak Seperti naik bukit Naik puncak Naik gunung Nah waktu mereka naik ke Yerusalem Itu naik puncak Naik bukit Mereka akan nyanyi Dan nyanyiannya adalah Nyanyian ziara Itu dimulai dari Masmur 120 Nah itu terus Sampai Masmur 125 Terus Itu judulnya selalu Nyanyian ziara Nyanyian ziara Nyanyian ziara Nah ayat yang kita baca Ini salah satunya Nyanyian ziara Nah pemasmur ini bilang Dari manakah pertolonganku Biasanya Kalau orang berjalan Di Yerusalem Itu mereka Ada dalam ancaman Karena ada banyak-banyak Orang jahat Yang siap menerkam mereka Yang siap merampok mereka Yang siap mengalahkan mereka Maka mereka Waktu nyanyi ini Dari manakah pertolonganku Lalu dijawab sendiri Ayat 2 Dari siapa Dari Tuhan lah Pertolonganku Artinya apa Pemasmur ini Mau ngasih tau Gak ada yang bisa Nolong kita di dunia ini Hanya Tuhan Satu-satunya Sumber pertolongan kita Yang setuju Boleh berikan tepuk tangan Yang meriah Buat Tuhan Yesus Tapi pendeta Om saya Tolong saya Tapi pendeta Tetangga saya Tolong saya Pertolongan orang Terbatas Karena semua orang Juga butuh Pertolongan Tuhan Maka Pertolongan yang hebat Pertolongan Tuhan Yang ajaib Pertolongan Tuhan Pertolongan yang keren Adalah pertolongan Dari Tuhan Pertolongan yang sempurna Datangnya dari Tuhan Maka terus datang Kepada Tuhan Andalkan Tuhan Tuhan lah Satu-satunya Pertolongan kita Tuhan lah Satu-satunya Sumber pertolongan kita Selamat siang Tuhan Yesus memberkati Kita berikan tepuk tangan Yang meriah buat Tuhan Yesus Mari kita bangkit Berdiri bersama-sama Kita datang kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Buat firmanmu Roh kudus Mampukan kami Untuk melakukannya Dan biar kami semua Yang hadir Juga yang mengikuti streaming Mengalami pertolongan Tuhan Musim akan selalu berganti Kasih Tuhan tetap memabadi Tak akan berubah Sampai selamanya Ku tetap percaya Ku yakin Tuhan memberkati Ku yakin Tuhan melindungi Burung di udara Tuhan pelihara Karena kasihnya Boleh sama-sama Boleh sama-sama Angkat tanganku katakan Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Selalu menjagaku Sehelai di rambutku Sehelai di rambutku Tak akan terjatuh Tanpa sehelai di rambutku Tuhan selalu menolongku Selalu menjaganku Dia menyanyankanku Dan meliharanku Seumur hidupku Kita berikan tepuk tangan bagi teman Tuhan selalu menolorku Selalu menjaganku Selai diri lagu ku Tak akan terjatuh Tuhan selalu menolorku Selalu menjaganku Dia menyanyankanku Dan melihatku Selalu menolorku Selalu menolorku Selalu menolorku Kita berikan mulai buat Tuhan Kita akan bersama-sama menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Yang akan dimimpin oleh Kembalasi dan gereja di Bers Indonesia Ibu Pendeta Dan Nyati Pari Haji Siapkan hatimu Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Yesus Kau telah mati bagiku Hapus dosaku Yesus Yesus Kau telah mati bagiku Hapus dosaku Yesus 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 Kau tak bangkit dan rimbang Beri kemenangan Tubuhmu Tubuhmu dan darahmu Tercuda bagi kami Menyucikan Menyembuhmu Menyembuhkan Menyembuhkan Sempurnakan Hidup Kami Yesus Yesus Kau tak tebus hidupku Dengan salimu Yesus Kau tak tebus hidupku Dengan salimu Bisa sudah siap kita bangkit berdiri Bapak saudara Kau siapkan hati kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kuberikan segala hormat dan kemuliaan Tubuhmu Pada ayat kebiasaan Kerajaan Tuhan Yesus Pendeta dan Nanti Pariakci Kami persilakan Untuk melipin Dalam sakran perjaman putus dan pengolapan dengan minyak urang Menyucikan Menyembuhkan Sempurnakan Hidup Kami Kita akan perjaman kudus dan kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus Sebelumnya kita bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 Ayat 26 sampai 28 Kemudian Wahyu 6 Ayat 6 sampai 8 Argo silahkan bacakan Matius 26 ayat 26 sampai 28 Dan ketika mereka sedang makan Yesus mengambil roti Mengucap berkat Memecah-mecahkannya Lalu memberikannya kepada murid-muridnya Dan berkata Ambillah Makanlah Inilah tubuhku Sesudah itu Ia mengambil cawan Mengucap syukur Lalu memberikannya kepada mereka Dan berkata Minumlah kamu semua dari cawan ini Sebab inilah darahku Darah perjanjian Yang ditumpahkan Bagi banyak orang Untuk pengampunan dosa Wahyu 6 ayat 6 sampai 8 Dan aku mendengar Seperti ada suara Di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata Secupak gandum sedinar Dan 3 cupak jelai sedinar Tetapi Janganlah rusakkan minyak dan anggur itu Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat Aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata Mari Dan aku melihat Sesungguhnya Ada seekor kuda hijau kuning Dan orang yang menungganginya bernama maut Dan kerajaan maut Mengikutinya Dan kepada mereka Diberikan kuasa atas perempat dari bumi Untuk membunuh dengan pedang Dan dengan kelaparan dan sampar Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi Demikian firman Tuhan Ya setelah kita mendengar Firman Tuhan tadi seolah sekalian Maka kita Perjaman kudus atau kita Menyatu dengan tubuh darah Yesus Dosa kita diampuni seolah sekalian ya Tetapi otomatis kita Jangan berbuat dosa lagi Dan berusaha Tidak jatuh dalam kesalahan sama Atau berjaga-jaga dan waspada Untuk tidak jatuh dalam kesalahan dan dosa Jaga-jaga dan waspada itu harus seolah sekalian Makanya itu bertobat dan bertobat Tiap hari bertobat Seolah sekalian ingat Bertobat terus Seolah sekalian ya Minta ampun terus kepada Tuhan Yesus ya Seolah sekalian Nah kita minta ampun Bukannya kita Tidak menghargai karya keselamatan Tuhan Tetapi kita minta ampun Supaya kita sendiri Berjaga-jaga ya seolah sekalian Supaya kita sendiri eling ya Ibaratnya ya seolah sekalian ya Dan kemudian ini Dan perjaman kudus ini Ditemukan hidup yang kekal Seolah sekalian Kita akan mencapai hidup kekal Artinya hidup di sorga selama-lamanya Bersama Tuhan Yesus Dan kemudian Seolah sekalian kita akan hidup oleh Tuhan Yesus Jadi kita waktu hidup di bumi Seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Maka hidup kita di bumi Akan seperti di sorga Artinya Kita apapun ya Dalam hidup kita di bumi ini Kalau kita hidup di dalam Tuhan Maka kita akan selalu disertai Tuhan Dituntun Tuhan Yesus Seolah sekalian Dan Tuhan Yesus ada di dalam kita Dan kita pun di dalam Tuhan Yesus Seolah sekalian Dan Tuhan Yesus Kalau kita menyatu dengan tubuh darahnya Maka kita dalam hidup ini Akan dituntun terus Diiring Seolah sekalian oleh Tuhan Ya Dibimbing oleh Tuhan Dan selalu dikenan Seolah sekalian ya Dan kita juga selalu minta Perkenanan daripada Tuhan Dan otomatis kita minta Hikmat Akal budi dan pewahyuan Dari sorga Seolah sekalian Supaya apa yang kita lakukan Berkenan kepada Tuhan Yesus Dan juga berkenan Di mata manusia juga Seolah sekalian ya Nah mari ya Kemudian di Wahyu 6 ayat 6 sampai 8 Secupak gandum sedinar Dan tiga cupak jelas sedinar Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur Itu artinya Semakin hari semakin susah Semakin hari semakin mahal Semakin hari semakin sukar Semakin hari semakin sulit Tetapi yang ada minyak dan anggur Janganlah engkau rusakkan Itu berarti Seolah sekalian kita yang hidup sepenuh-penuhnya Di dalam Tuhan Yesus Hidup melakukan firman Tuhan Hidup menyenangkan hati Tuhan Hidup di dalam kekudusannya Allah Menyenangkan pelaku firman sepenuh-penuhnya Di dalam Tuhan Yesus Maka kita tidak akan dirusakkan Seolah sekalian Artinya kita akan berkemenangan Berkemenangan atas masalah Berkemenangan atas dosa Berkemenangan atas sakit penyakit Dan berkemenangan atas kuasa gelap Seolah sekalian kita tidak akan dirusakkan Itu pegang firman Tuhan Ini satu-satunya ayat Ini suara dari tahta Allah Seolah sekalian Janganlah rusakkan minyak dan anggur itu Seolah sekalian Nah kita yang senantiasa Menyatu dengan tubuh darah Yesus Hidup sepenuh-penuhnya Di dalam Tuhan Yesus Dan selalu diurapi Dengan roh kudus Dia pakai minyak urapan Seolah sekalian Dan juga diurapi roh kudus Dipenuhi roh jiwa dan tubuh kita Dengan roh kudusnya Maka kita tidak akan dirusakkan Seolah sekalian Mari kita angkat roti Yang akan dibentuk Menjadi tubuh Kristus Seolah sekalian Kita ucapkan bersama Dalam nama Tuhan Yesus Inilah roti yang turun dari sorga Inilah tubuh Yesus Yang pertama Yang memberikan kami bersama keluarga Keselamatan Yang memberikan kami hidup kekal Di dalam kerajaan sorga Yang kedua Tubuh Kristus Yang ditombak dan ditikam Di atas kayu salib Untuk menyempurnakan Agar tubuhku Jiwa dan rohku Sempurna sehat Sempurna untuk dibangkitkan Pada hari kiamat Yang ketiga Tubuh Kristus Yang ditombak dan ditikam Di atas kayu salib Agar kami semua Bersama keluarga Mulai hari ini Tidak terkapar di meja operasi Tidak terkapar di rumah sakit Tidak terkapar di ruang ICU Tidak lumpuh Tidak pikun Tidak koma Aku tolak sakit kanker Aku tolak sakit tumor Dimanapun kami melangkah Dijaga malaikat Tidak jatuh Tidak bahaya Dan tidak celaka Dalam nama Tuhan Yesus Inilah roti yang turun dari sorga Inilah tubuh Yesus Kristus Kita makan bersama Inilah tubuh Yesus Kristus Mari kita angkat anggur Yang akan dibentuk menjadi Darah Tuhan Yesus Kristus Kita ucapkan bersama Dalam nama Tuhan Yesus Inilah darah Yesus Kristus Yang tertumpah Tercurah di atas kayu salib Sebagai perjanjian yang baru Dan yang kekal Yang pertama Yang menyucikan dan mengunduskan aku Aku berjanji bertobat Menolak dosa Menolak setan-setan Dan segala perbuatannya Berkati aku Bersama keluarga Keluarga yang kudus Aku tolak perzinahan Aku tolak percabulan Aku tolak poligami Aku tolak poliandi Jawahkan keluarga kami dari perceraian Jawahkan keluarga kami dari orang ketiga Mulut kami dikuduskan Tidak menipu dan tidak berdusta Doa-doa kami penuh kuasa Tangan kami dikuduskan Tidak cemar Tidak mencuri Apa yang ku pegang Yang kami kerjakan Selalu berhasil Aku tolak segala fitnah Fitnah atas keluarga kami Dan fitnah atas gereja Yang kedua Oleh darah Yesus Darah anak domba Allah Kami semua Termaterai menjadi warga sorga Sebagai warga sorga Kami semua berkumpul di bumi Berkumpul di sorga Kami punya rumah di bumi Dan punya rumah di sorga Yang ketiga Oleh tetes darahnya Oleh bilur-bilurnya Segala penyakit sembuh hari ini Dari ujung rambut sampai telapak kaki Kami semua sehat sempurna Tidak sakit kepala Tidak migren Tidak vertigo Aku tolak bodoh pelupa Anak-anakku pandai cerdas Punya masa depan indah Oleh darah Yesus Jantungku sehat sempurna Tidak sakit jantung Tidak dioperasi Tidak serangan jantung Oleh darah Yesus Ginjalku sehat sempurna Tidak gagal ginjal Tidak cuci darah Oleh darah Yesus Paru-paruku bersih normal Tidak deflek Tidak sakit paru-paru Tidak sakit asma Tidak sakit TBC Oleh darah Yesus Darahku normal Tidak darah tinggi Tidak darah rendah Tidak diabetes Aku tolak hepatitis Aku tolak demam berdarah Aku tolak sinusitis Aku tolak alergi udara Aku tolak COVID-19 Aku tolak alergi makanan Tulang-tulangku sempurna sehat Tidak keropas tulang Tidak kanker tulang Tidak syaraf kejepit Aku tolak batu diimpedu Aku tolak sakit pankreas Urapi liverku sempurna sehat Tidak sakit kanker liver Hari ini aku sembuh Silahkan Anda semua berdoa masing-masing Sebutkan nama sakit Anda masing-masing Dan Anda imani Anda sembuh Dalam nama Tuhan Yesus Dan kalau ada kebutuhan lain Masalah pekerjaan finansial Rumah tangga Suami, istri, anak, orang tua Dan semua apapun yang menjadi Kebutuhan saat ini Doa minta kepada Tuhan Yesus Dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Sejenak Anda semua berdoa Kita angkat darah Yesus Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala sidang gereja Tiberias Bahwa perjamuan kudus ini Kuasanya lebih dari roti mana Aku percaya Dengan perjamuan kudus ini Tidur pun aku diberkati Dicukupi Tidak miskin Tidak bangkrut Dan tidak kekurangan Aku percaya Dengan perjamuan kudus ini Aku mulia Akan terbang ke awan-awan Jumpa Tuhan Yesus Pesta di sorga Aku percaya Dengan perjamuan kudus ini Aku diangkat naik Punya romajikan Tidak jadi ekor Tetapi menjadi kepala Tidak gagal Tidak bangkrut Tidak hutang-hutang Pekerjaanku Usahaku Diberkati Tuhan Seratus kali ganda Segala penderitaan Dan segala penyakit Hari ini disembuhkan Dan diselesaikan Di atas kayu salib Dalam nama Tuhan Yesus Inilah darah Tuhan Yesus Kita minum bersama Inilah darah Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kita berdoa untuk minyak urapan Tuhan Yesus Engkau yang memberi perintah Kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Untuk mengembalikan Kuasa minyak urapan Maka kami serahkan Setiap tetes minyak ini Dalam nama Bapak Putar dan Rok Kudus Dalam nama Tuhan Yesus Inilah minyak urapan yang kudus Satu Minyak urapan Untuk muliakan Allah Dan muliakan manusia Terdapat di Hakim-Hakim 9 Ayat 8-9 Kedua Minyak urapan Punya kuasa Untuk menyembuhkan Orang sakit Dan mengusir setan-setan Dan roh jahat Terdapat di Markus 6 Ayat 12-13 Ketiga Minyak urapan Untuk menghancurkan Segala kutuk-kutuk Terdapat di Yesaya 10 Ayat 27A Keempat Minyak urapan Untuk menjadikan kami Lebih dari teman sekutu kami Terdapat di Ibrani 1 Ayat 9 Kami serahkan Setiap pot Setiap botol Setiap tetes Minyak ini Minyak urapan yang kudus Dan yang penuh kuasa Dalam nama Tuhan Yesus Minyak urapan ini Memuliakan Allah Dan memuliakan manusia Dan kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan Dan kami manusia mulia Tidak sakit Tidak gagal Apa yang kami kerjakan Selalu berhasil Dan kami selalu berkecukupan Dalam nama Tuhan Yesus Inilah minyak urapan Oleskan pada dahi Dan kepala Anda Dan pada bagian yang sakit Dan Anda yang sakit Anda imani Anda sembuh Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah menyatu Dengan tubuh darahmu Kami sudah memakai Minyak urapan Ya Tuhan Yesus Kami menyatu Dengan tubuh darahmu Janjimu Engkau ada di dalam kami Dan kami pun di dalam engkau Engkau ada di dalam kami Ya Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Kami percaya Dalam hidup ini Kami akan selalu disertai Engkau Dituntun oleh Engkau Dan dalam perkenananmu Tuhan Yesus Murapi kami semua Tuhan Yesus Kasihi kami semua Hamba berdoa Untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia Wibawa ilahi Berikan kasih kuasa Dan mujijatmu Selalu terjadi Pada jemaat gereja Tiberias Indonesia Dan berikan hikmat Akal budi Dan pewahian dari sorga Apa yang dilakukan Berasal daripada engkau Dan untuk hormat Kemuliaan Nama engkau Berikan ya Tuhan Yesus Jemaat gereja Tiberias Indonesia Apa yang dikerjakan Selalu berhasil Selalu naik Tidak pernah turun Jadi kepala Bukan ekor Ya Tuhan Yesus Dan berikan Tuhan Yesus Berkat rohani Tuhan Yesus Jemaat gereja Tiberias Indonesia Ada kuasa Dan wibawa Dari sorga Tanda-tanda heran Menyertai Mereka Dapat Mendoakan Orang sakit Orang sakit sembuh Dapat mengusir setan Dalam nama Tuhan Yesus Dapat menjadi Pemenang jiwa Bagi kerajaan sorga Berikan berkat jasmani Berikan mereka selalu Sehat dan sembuh Tuhan Yesus Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia Sehat dan sembuh Darah Yesus Berkuasa menyembuhkan Oleh bilor-bilor Tuhan Yesus Jemaat gereja Tiberias Indonesia Selalu sehat dan sembuh Dalam nama Tuhan Yesus Yang sakit sembuh Dalam nama Tuhan Yesus Dan berikan berkat materi Apa yang diperlukan Selalu tercukupi Tuhan Yesus Berikan Tuhan Yesus Mereka Kami tolak Segala kekurangan Kami tolak Kemiskinan Kami tolak Penghalang berkat Berikan apa yang dikerjakan Selalu berhasil Selalu naik Tidak pernah turun Jadi kepala Bukan ekor Tuhan Yesus Berikan mereka Penghasilan lebih Dari cukup Tuhan Yesus Dan berikan rumah tangga Rumah tangga Di gereja Tiberias Indonesia Penuh kasih mula-mula Selalu dalam kasih mula-mula Penuh kasih mesra Cinta mesra Tuhan Yesus Dan apa yang dipersatukan Oleh Tuhan Tidak dapat dipercaraikan Oleh manusia dan masalah Berikan bersama Anak-anaknya Bahagia Tuhan Yesus Apa yang diperlukan Dalam hidup ini Tercukupi ya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tolong Tuhan Yesus Dalam hidup ini Jemaat Gereja Tiberias Indonesia Selalu diberkati oleh Engkau Ditolong oleh Engkau ya Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Sambah berdoa Untuk pendeta-pendeta Di gereja Tiberias Indonesia Berkhutbah dengan Penuh kuasa Penuh kuasa Dan wibawa dari sorga Tanda-tanda heramnya Menyatai Dan apa yang diperlukan Dalam hidup ini Selalu tercukupi Dan berikan juga Untuk koordinator Pekerja Asher Greeter Stimuership Dan juga media Choir Buenergist Dan Kids Dan Tuhan Yesus Mereka diberkati Tuhan Dipakai Tuhan Dengan heran dan luar biasa Dan memberikan Apa yang diperlukan Dalam hidup ini Selalu tercukupi Amba berdoa Untuk gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus Selalu diberkati Tuhan Sudah sekalian Diberkati Tuhan Semua program Gereja Tiberias Indonesia Seluruh Indonesia Tuhan Yesus Dikenan oleh Engkau Tuhan Yesus Dua di Surabaya Tuhan Yesus Engkau berkati Di Batam Diberkati Di Medan Diberkati Di Kalimantan Di Sulawesi Diberkati Di Pulau Jawa Diberkati Dalam nama Tuhan Yesus Kami minta Tuhan Yesus Kasihmu menyertai Gereja Tiberias Indonesia Dan kuasa dan mujijatmu Selalu terjadi Di dalam Gereja Tiberias Indonesia Dan dialami oleh Seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia Dan orang Kristen Pada umumnya Terima kasih Tuhan Yesus Kami percaya Engkau selalu Mengasih kami Tuhan Yesus Dan semua apapun Yang dibutuhkan Selalu tercukupi Terutama untuk Jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tidak kekurangan Tuhan Yesus Selalu berhasil Apa yang dikerjakan Hamba berdoa Untuk Gereja Tiberias Indonesia Ya Tuhan Yesus Untuk kau sayangi Kau berkati Dan hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia Dan ke jemaat Gereja Tiberias Indonesia Dan kami semua Yang ada di dalamnya Tuhan Yesus Kedalam pertolongan Roh Kudusmu selalu Dalam penopangan Roh Kudusmu selalu Dalam penguasaan Roh Kudusmu selalu Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Amin Terima kasih setelah sekalian Tuhan Yesus memberkati Dan serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Terima kasih Ibu Gembala Sidang Atas pelayanan Ibu hari ini Pelayanan yang sangat memberkati Kami semua Kami terus berdoa Untuk Ibu Tuhan terus pakai Tuhan beri kesehatan Umur panjang Bersama anak-anak Menantu cucu Senantiasa dalam Berkat pemeliharaan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Untuk ibadah Siang hari ini Berkatilah umatmu Sebentar mereka akan pulang Jaga dan lindungi Tutup bungkus Dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kami menolak celaka Maut Sangte Tuna-tuna iblis Rancangan orang jahat kami patahkan Dalam nama Tuhan Yesus Tidak berkuasa Atas setiap kami Juga umatmu yang beribadah Secara live streaming Dimanapun mereka berada Berkatilah mereka semua Tuhan Apapun doa mereka Harapan mereka Tuhan dengar Tuhan kabulkan Besok hari kembali Mereka akan bekerja Berusaha Studi Tuhan urapi mereka Di mulut mereka ada kuasa Doa-doa mereka Tuhan dengar Tuhan jawab Di tangan mereka ada kuasa Apa yang mereka pegang Apa yang mereka usahakan Diberkati Tuhan berhasil Terima kasih Tuhan Berkati Yaitu sekali lagi kami berdoa Untuk gembala sedang kami Ibu bendita Darnyati Pariyaji Bersama anak-anak Menantu cucu Tuhan beri kesehatan Umur panjang Ekstra kuasa Ekstra mujizat Sampai Tuhan datang Kedua kali Terus pakai gembala sedang kami Untuk mempersiapkan Jemaat Tiberias Mempelah yang siap Pes dari sorga Berkati Ka Argo Pariyaji Yang sudah membacakan Ayat firman Tuhan Secara luar biasa Tuhan urapi Tuhan terus pakai Secara luar biasa Akan menjadi pemimpin Yang hebat Yang diberkati Tuhan Dan berkati juga Bendita Aristo Pariyaji Bersama keluarga Diurapi Tuhan Tuhan terus pakai Secara luar biasa Dalam nama Tuhan Yesus Berkati juga Semua hamba-hambat Tuhan Yang melayani Berkati pemimpin pujian Saudara Fander Bersama istri keluarga Durapi diberkati Dipromosikan Tuhan Berkati juga Saudara Arda Bersama orang tua keluarga Durapi diberkati Dipromosikan Tuhan Berkati para singer Berkati para pemain musik Mas Jatur Melvin Sandi Juga Jeremy Bersama orang tua keluarga mereka Durapi diberkati Dipromosikan Tuhan Berkati anak-anak muda Kuayar Tuhan Merapi mereka Beri mereka masa depan yang indah Seluruh pengerja Kau muda Seluruh pengerja Suami istri Sound system Tim media Guru-guru sekolah minggu Pendoa siafat Koordinator di tempat ini Diberkati Tuhan Terima kasih Tuhan Kami datang dengan berkat Kami pulang Membawa berkat dari Tuhan Umat Allah Angkatku doa belah tanganmu Arahkan hatimu Pandang Yesus Tuhan Saudara Kupulanglah dalam Damai sejahtera Tuhan Percayalah Tuhan Tidak pernah meninggalkan kita Yakinlah Tuhan sudah menyediakan Hari depan yang penuh harapan Diberkatilah Seluruh hidupmu Diberkatilah keluargamu Diberkatilah rumah tanggamu Diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil Diberkatilah anak-anakmu Pandai cerdas Punya masa depan yang indah Diberkatilah apapun yang kau kerjakan Sepanjang tahun ini Tuhan selalu buat berhasil Pulanglah Terimalah segala berkat Di sorga dan di bumi Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan Dan persekutuan yang manis Dengan kudus Menghibur menuntun Menyertai kita semua Mulai siang hari ini Sampai para nata Tuhan Yesus datang kedua kali Di onawan Menjemput kita Mempelainya Saudara dan saya Tetangga di sorga Pesta di sorga Sepanjang masa Diam di rumah Tuhan Haleluya Semua yang diberkati Sama-sama kita katakan Amin Amin Ku kagum padamu Alah pencintaku Meskipun kau lepaskan Genggaman tangamu Kejaga langkahku Tetap di jalanku Sampai ku terima Sampai ku terima semua Janji-janjimu Ku kagum padamu Alah pencintamu Alah pencintamu Sekalipun kau lepaskan Genggaman tangamu Kau jaga langkahku Tetap di jalanku Sampai ku terima semua Janji-janjimu Ku kagum padamu